selamat menikmati hari ini di channel cahaya motor saya mau mereview mobil ini hari minggu ya saya usahkan selamat berlibur bagi mas bos-mas bos yang sedang berlibur ataupun sedang berkunjung ya selamat hari pasca juga kemudian bagi mas bos yang mungkin sedang mau pulang ataupun baru berangkat saya pikir untuk tetap mengenakan sabuk pengaman jaga keselamatan ya hati-hati di jalan jangan lupa 3M menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir nah mas bos kalian saya punya Hyundai ya ini beberapa kali saya review itu cukup menyita perhatian ya karena begitu di review laku begitu di review laku ada yang warna hitam ada yang warna merah kemudian ada lagi warna abu-abu itu semua ludes ya sudah terjual nah sekarang ini saya punya manual ya tahunnya 2012 warnanya putih platnya E ya ini ganjil kemudian untuk interior dan kondisi mobil menurut saya sangat gaul karena pelangnya juga sudah lumayan lebar nanti tinggal kita lihat seperti apa wujudnya jangan lupa bagi mas bos yang sedang sakit saya doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah SWT kemudian yang sedang sakit tetap semangat ya sehat itu mahal kemudian ketika kita sudah sehat tetap jaga kesehatan selalu dan kemudian bagi mas bos yang mungkin ini bekerja hari minggu gak ada masalah ya mencari keuntungan mencari rezeki buat keluarga Allah SWT yuk kita lihat bobilnya oke 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 semua kondisinya oke mas bos salam sehat selalu kita mulai dari depan ini tampilan Hyundai Grand AVEGA tahun 2012 warnanya putih nah ini yang saya bilang peleknya ala-ala Corson oke nah ini warnanya putih Grand AVEGA nah cakep kan ini namanya pelek-pelek ala-ala ngeblok ini kayak gini ya peleknya manis ngeblok dan ini kondisi dalam mesin nyala ya halus banget suaranya dan Hyundai memang tidak diragukan lagi untuk ketangguhannya wuhh mode tulisan pedagang dan calo Mercedes-Benz seller apa ini mantep ya dan ini hybrid gak tau nih hybridnya beneran apa enggak hybrid oke ini mobilnya bersih ya ini atasnya sudah di blok juga ya jadi warnanya hitam gitu ya nah ini dia oh di Thien Lo di Thien Lo keren mobilnya kita lihat mesin yuk coba seperti apa nah ini atasnya sticker ya sudah di sticker dan ini biasanya untuk tempat itu tuh roof rack nih biasanya ya ini ada air upper spoiler disini kemudian nah sekarang kita lihat mesinnya coba seperti apa siapa tau mesinnya ada baterai beneran kan ya berarti hybrid oke kita lihat mesinnya mesinnya seperti ini jadi ini adalah mesin Hyundai ini sesuai 1500 ya tidak ada kebisaan hybrid jadi itu hanya variasi ya di belakang ini masih pakai baterai biasa ini mesinnya halis banget loh ini mesinnya nyala nih dan ini utuh tidak ada ini accident atau apa itu tidak ada ya ini kayaknya lampunya sudah pakai HID nanti tinggal kita lihat mesinnya oke ya lampunya kayaknya sudah pakai HID kayaknya nanti sama-sama kita lihat yuk oh ternyata masih pakai standart ya hanya foglame nya itu hanya menggunakan HID yang bawah ini warnanya putih nah ini talangnya talangnya keren ya ini ala-ala mercy gitu nih kita lihat dalamnya jerrohane jerrohane piecal kita lihat oke kilometernya 147 kita coba tetap dulu semut banget ya dan senyap banget kedah banget ya oke AC nya kita nyalakan ini interiornya oke banget loh interiornya tuh mahal gitu ya kualitasnya tuh bagus kalau AVEGA memang bagus kualitasnya coba kita AC nya dibanterin oke ini dia sudah pakai ini ya udah pakai audio switch control disini jadi biar kita lebih mudah menyalakan ini ya audio sambil gak demas pos ya itu untuk temperatur normal tegas coba ya sampai dalam gak nah sekarang saya tahu kenapa saya baru kali ini kayak kaget gitu ya karena yang sebelum-sebelumnya ini ada kaca buat kaca yang sebelum-sebelumnya itu knalpotnya sudah racing kalau ini masih standart jadi kedengarannya enak banget jadi senyap gitu ya ya ini berbeda dengan ini ya berbeda dengan transmisi-transmisi yang lain ini mundurnya itu dinaikin karena ini ada tuas nih disini pencet ke atas kemudian baru dimasukin ke R nah ini baru mundur tuh kan padahal ininya kesana tapi jalannya mundur nah kalau mau dilepas lagi bisa juga tapi kalau satu kayak gini dia maju ya dia maju seperti itu ya mas bos oke yuk kita selawatan dulu yuk biar hatinya tenang nah kondisi lagi panas begini ya kan oke Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaih wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaih wa sallim rabbi fanfana nabi barakatihim wahdin al husna bihurmatihim rabbi fanfana bihurmatihim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad bama salli wa salli wa sallim oke elektrik pilihurnya masih berjalan dengan baik dan masih smooth semua mantep doni merekomendasikan mobilnya karena memang mobilnya oke hyundai mantap kedap tuh ini dibuka ya kemudian kita tutup wuih top deh pokoknya top banget nah kita punya briomatic tuh jihuih biomatic oke mas bos kalian sekarang kita coba lihat sekali lagi luarnya biar mas bos tidak penasaran oke kita mundurin dulu mundurin dulu kita pakai ini ya dia naikin gini tuasnya terus diglek oke nah oke sip mobilnya keren mobilnya mantap dan doni merekomendasi oke sip oke mas bos sekalian demikian tadi review tentang Grand Avega ya tahun 2012 menurut saya jenisnya mantap ya warna-warna putih kemudian ini pelaknya juga lumayan mahal ya ala-ala Carlson Carlson itu sejenis produk atau ambasador yang disematkan oleh BM sorry disematkan oleh Mercedes-Benz ya baik itu berupa pelak kemudian variasi-variasinya atau mungkin toolkit-toolkitnya itu ala-ala Carlson ya nah ini pelaknya termasuk salah satunya itu oke hmm harganya lumayan murah ya lumayan murah banget hanya 87 juta silahkan mas bos telpon ke 0877 300 9 63 99 langsung dengan mas bos hari nanti langsung diangkat ya oke gitu aja mas bos kalian saya Daniel Fajar dari channel Dorian TV terima kasih sudah mantengin sampai dengan selesai ya jaga kesehatan kemudian jangan lupa di KM menggunakan maskor menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir ya supaya kita semua menjadi sehat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati